Inspektur General Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Waju Satrio Otomo meminta pemerintah kota Ambon tidak mengkomersikan pelabuhan rakyat Enrico belakang kota, tetapi digunakan mengedepankan fungsi sosial untuk kepentingan rakyat kota Ambon. Hal ini disampaikan Irjen Waju Satrio Otomo saat melakukan peninjauan di pelabuhan tersebut Kamis 25 Januari kemarin. Irjen Waju Satrio Otomo menilai pelabuhan Enrico merupakan satu dari sekian pelabuhan yang dianggap mangkrak. Oleh karena itu, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan melalui Irjen Perhubungan Laut meminta kepada pemerintah kota Ambon dapat memanfaatkan pelabuhan tersebut dengan baik sebagai salah satu terminal penyeberangan pesisir yang sering dimanfaatkan para mahasiswa sebagai jalur transportasi ke kampus maupun warga Wayame dan sekretarnya. Irjen juga mengingatkan agar dalam pengelolaan tarif penyeberangan pesisir teluk nantinya, pengguna tiga memasang tarif penyeberangan melalui pelabuhan itu terlalu mahal karena tujuannya tidak untuk komersial murni. Kalau memang akan dioperasikan oleh daerah, pesan Bapak Menteri satu, tolong dioperasikan tidak dengan pola komersial murni, tapi lebih ke fungsi sosialnya. Karena ini betul-betul untuk melayani ikut masyarakat, baik mahasiswa yang akan menyeberang ke kampusnya maupun ke masyarakat yang menyeberang ke sana. Sehingga memang tarif-tarif nanti tidak jauh dengan berita-berita yang sudah dioperasikan selama berat-berita dengan pelabuhan darurat itu. Sementara itu, Sekretaris Kota Ambon Anton Gustav Latuero yang didampingi PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapuliete, di salah-salah keujungan Irjen melakukan peninjauan langsung pelabuhan Enrico tersebut, kepada DMS Media Group mengatakan, Pemerintah Kota Ambon akan mengutamakan fungsi sosial dengan tidak mematuk tarif terlalu tinggi, agar masyarakat tidak terbebani. Dengan diserahkannya, pelabuhan rakyat belakang Kota Ambon ke pemerintah Kota Ambon, Latuero berharap agar masyarakat juga dapat menjaga seluruh fasilitas yang ada di pelabuhan itu sejarah baik. Pelabuhan rakyat Enrico Belakang Kota Ambon, kawasan Pantai Losari, merupakan pelabuhan rakyat di bawah wilayah kerjakan Telkesia Wandaran dan otoritas pelabuhan Kelas I Ambon. Pelabuhan ini berfungsi sebagai salah satu sarana penunjang transportasi masyarakat di Kota Ambon.